Dan sekali lagi saya ingin bilang bahwa hari Sabtu ini Saya diundang untuk berbicara dengan PPLN ya PPLN benar gak? Jadi diundang oleh PPLN untuk ngobrol bareng Tapi saya sudah katakan sama PPLN bahwa Saya itu tidak ada pengalaman, tidak ada wawasan juga tentang pemilu Saya sudah jelaskan bahwa saya itu gak ngerti tentang politik Dan bukan saya menutup diri pada siapapun ya Karena kenapa saya kemarin memilih untuk tidak memberikan suara saya pada siapapun Karena memang sekali lagi mungkin karena saya tidak paham tentang keadaan dan apa yang terjadi ya Jadi saya gak tahu tentang pemilu atau tentang pemilihan presiden atau apapun Walaupun saya sudah tua gini Saya gak tahu karena yang saya tahu pemilu itu lebih banyak keemusiannya Yang bawah sampai taukaran, sampai perengutan, sampai pelero-peleroan Sampai nesu-nesuan yang di atas berjabatan tangan Suami istri bercerai gara-gara pilihan presiden Dan terjadinya anak dan bapak bertengkar gara-gara pemilu Jadi saya merasa sangat ngeri-ngeri sedap ya Jadi saya sendiri tuh lebih memilih untuk Alah sopo-sopo sing dati ya Gak ngefek dalam hidup saya ya aku tetap bekerja Tapi kemarin setelah saya berbicara dengan petugas PPLN Yang beberapa itu mengatakan bahwa Misuni suatu suara itu sangat menentukan sekali untuk Kedepannya Indonesia seperti apa dan bagaimana Jadi saya sendiri ya saya gak tahu saya pribadi seperti apa dan bagaimana Tapi mereka mau membuka wawasan saya yang dimana memang saya tidak pernah tahu Saya buta politik Dan sempat kan bahwa kemarin undangan itu digagalkan Ya karena katanya takut terjadi kerusuhan Nah ini saya sangat sedih sekali ya Kenapa kehadiran saya bisa membuat kerusuhan, kegaduhan Hingga saya digagalkan untuk berbicara obras Obrolan bebas apa sih obrolan santai Obras itu obrolan bebas atau obrolan santai sih Di situ saya digagalkan gak jadi diundang Tapi waktu itu saya gak berpikir banyak sih Ya gak diundang mungkin belum waktunya Atau memang tidak cocok narasumbernya Karena saya sendiri kan tidak tahu tentang politik Ya saat digagalkan saya sadar Ya saya gak perlu dijelaskan atau apapun Ya PPLN datang ke kantor saya sendiri Akhirnya walaupun saya tidak mengerti dan tidak menerima Tidak memahami tentang pemilu Orang datang di rumah saya Itu saya welcome loh PPLN kan malamnya dia gak gagalin untuk berbicara dengan saya Siangnya dia datang Dan mensensus Dan mendata orang-orang itu saya welcome juga kok Saya gak bilang Aku loh gak jadi mengundang Jangan dong jangan datang di tempat saya dong Saya kan gak menerima tamu Ya jadi saya cuman bilang Ya kamu datang ya monggo Dan ada orang bilang kalau saya itu memancing kerusuhan Apa iya sih si suara unit itu sampai bisa memancing kerusuhan Kan gak juga loh tanggapannya kan terlalu besar Terlalu dibuat-buat Jadi obrolan bebas Ya obrolan bebas kan berarti kan walaupun saya tidak ada wawasan Ya kalau mau ngobrol kan boleh loh Benar gak? Kalau mau ngobrol kan gak ada masalah Tapi ya karena di cancel ya saya sudah Ya berhenti berharap Memang saya bukan siapa-siapa Saya cuma influencer yang Kontennya itu macam-macam kayak gaduh-gaduh Jadi gak jadi diundang Saya tidak berpikir panjang Kali lebar atau saya menyalahkan petugas ya Dan saya gak perlu dijelaskan Dan saya gak perlu surat terbuka Saya itu diundang kemana-mana itu gak perlu disurat terbuka Saya ada waktu itu di SMS Mbak Yuni bisa gak datang Ya saya bisa datang saya datang Gak bisa datang ya gak bisa datang Jadi kalau meminta sesuatu dari saya itu gak perlu apa ya Gak perlu surat-suratan sih Jadi saya itu mau berbicara dengan siapapun Dan saya itu dengan hati yang terbuka siapapun Boleh berbicara dengan saya Kita bukan PMI tapi status kita Gak ada terdebat Tetap ada Kalau ada Pak Enjenengan Pasti namaku ikut kepanggil Ngobrol boleh lah Cangkemi dewi-dwi Iya sih sebenarnya lucu ya Kalau dikit-dikit seolah-olah saya itu mendapatkan karpet merah Sebenarnya gak juga itu tanggapan yang salah Sebenarnya kalau mengatakan bahwa kalian itu Miss Yuni itu mendapatkan karpet merah Karena selalu didatangi oleh pejabat Gak juga sih Mbak Ya malah merepotkan Ya karena mereka mau menyuruh saya Karena mereka merasa bahwa saya itu ada waktu Kalau nyuruh-nyuruh yang lain kan belum ada waktu Belum tentu ada waktu Dan belum tentu mau Jadi sebenarnya jangan berperasa kaburuk deh Saya gak tahu nih kenapa orang-orang selalu berperasa kaburuk Dalam hidupnya selalu menganggap sesuatu itu Punya tendensi sesuatu yang disembunyikan Itu saya gak paham loh Padahal saya itu gak ada tujuan, arah, atau kemana itu Jadi saya siapapun yang ngundang itu gak perlu surat-suratan Digagalnya ya bisa rasa surat-suratan Karena saya bukan orang penting Kalian lihat ada istimewanya saya Gak ada istimewanya saya Saya cuma mau mendengarkan saja Saya gak ada keistimewaan yang lebih Jadi buat teman-teman Telat lagi Mis biasa Mbak Wiwi nih Mis sekarang cuti Sarate pulangin 2 Apa gak mau duit Sakoper Karong ngisi-isi Disi Tak kok sarate mulai Akurat dijajak mulai Jadi buat teman-teman Yang merasa bahwa Obrolan-obrolan saya itu Bisa mempengaruhi sesuatu Sebenarnya gak juga gitu Jadi saya gak tahu nih Kenapa Kenapa kita Atau kalian berpikir Di luar sana bahwa Ini BPJS nyari saya Maka saya dapat red carpet Ya enggak juga lah Mikirnya kebanteran Jadi Aduh saya gak ngerti deh Karena mungkin saya ada waktu gitu loh Kalau kalian kan ikut majikan Mau kemana-mana kan gak bisa Seperti ini Seperti itu Oh no bahasa mbak Dewor Barang leyokowi loh Mbak Lah kan aku senangnya Duluwer Duluwer ini kan Dewor-dewor lah Ini Ngantuk aku ya Hatinya turun Mereka rambutku garing Tak turun Aku lewis turun Kalian tak gole Jadi Pokoknya mari mabuk Jadi hawa-hawa ini Gak jelas Rambutku Rambutku Terus kepes itu aja Dari saya Ntar suri-surian Mungkin kalian tak sapa lagi Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua yang Malu hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye Selamat menikmati